Halo semuanya, apa kabarmu kawan? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Aku Mr. Andre akan melanjutkan kisah anak Tang San bernama Tang Wulin yang memiliki kekuatan naga emas sambil kita vlog menikmati keindahan suasana kampung kami di desa. Cerita kali ini kemunculan Mu Ye melawan monster dan Mu Ye menunjukkan kekuatan yang luar biasa sebagai Hiperdouluo level 94. Dan inilah ceritanya. Tang Wulin berdiri di permukaan es, tatapannya menyala saat dia melihat Mu Ye di langit. Dia bisa melihat keindahan luar biasa di matanya. Ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan Mu Ye dalam pertempuran. Dia selalu menganggap Mu Ye tidak akan pernah bisa setara dengan Tetua Kai karena dia belum mencapai basis budidaya Hiperdouluo. Namun, dilihat dari kejadian saat ini, sepertinya situasi yang sama sekali berbeda. Kemampuan tempur guru Mu Ye secara mengejutkan menakutkan bahkan tanpa mesya ilahi. Armor perang emas, gelap yang luar biasa menutupi seluruh tubuhnya, membuatnya tampak seolah, olah dia adalah dewa yang turun ke dunia fana. Setiap serangan yang dia luncurkan akan menyebabkan langit dan tanah bergetar dan perlahan tapi pasti, dia memaksa Great Beast untuk secara bertahap kehilangan pertempuran. Pertimbangkan ini, aku tidak membutuhkan cincin jiwa atau tulang jiwa. Dan itu bukanlah jalan yang mudah bagi kamu untuk mencapai basis kultivasi kamu saat ini. Lari sekarang, cari orang lain yang lebih kuat untuk membalas dendam kamu. Kesombongan Mu Ye terdengar di seluruh sembilan langit. Mengaum, manusia, apakah kamu benar? Benar aku begitu putus asa di hadapan kamu? Gurita raksasa itu terdengar sangat marah. Itu menurunkan delapan tentakelnya saat delapan cincin jiwa biru melonjak ke arahnya dari laut. Seluruh tubuhnya sekarang diselimuti oleh warna hijau mengerikan yang meningkatkan aura mengerikan yang dibawanya secara eksponensial. Aku akan memenuhi keinginan kamu, terutama karena kamu mencari malapetaka. Waktumu sangat sempurna untuk memungkinkanku menghadirkan muridku dengan hadiah selamat datang. Tatapan Mu Ye terpaku padanya saat dia mengatakan itu, tangan kanannya melambai dengan acuh tak acuh di udara. Garis bayangan merah muncul tiba, tiba di sisinya, membuatnya tampak seolah, olah langit telah terkoyak, dalam keterkejutan yang melanda semua orang yang hadir. Mesya merah yang berdiri setinggi 6 meter dengan cepat berubah menjadi pedang panjang berwarna merah darah. Kemudian, tubuh Mu Ye menyusut hingga sekitar 10 meter dan dalam sepersekian detik itu, dia meraih gagang dan semburat merah berdarah tiba, tiba melesat keluar dari pedang. Ini Mesya ilahi, banyak orang yang terengah, engah. Mereka benar, ini adalah Mesya ilahi Mu Ye. Tang Wulin tidak berharap Mesya ilahi Mu Ye tidak menyatu dengan tubuhnya, tetapi juga digunakan dengan cara seperti itu. Anehnya, itu bahkan bisa berubah menjadi senjata. Mundur, raungan yang tidak rela bergema. 8 tentakel raksasa gurita raksasa melambai dengan tiba, tiba sebelum meninggalkan embusan asap hitam tebal dari tubuhnya yang menyembunyikan aura di dekatnya. Meski begitu, Mu Ye masih dengan bangga diskors di udara tanpa niat untuk mengejar binatang jiwa samudera yang awalnya penuh dengan kehidupan dan energi dengan cepat tenggelam ke laut. Mereka lenyap tanpa jejak, seperti gelombang pasang lautan. Asap hitam tebal bertahan selama beberapa waktu sebelum menghilang. Mu Ye melambaikan tangan kanannya sekali lagi dan mengubah pedang besar di tangannya kembali menjadi Mesya merah. Visura spasial yang muncul di langit menghilang tanpa jejak, dan ia kembali ke ukuran biasanya. Itu mungkin tampak mustahil, tapi dia sekarang mengenakan seragam cef putihnya yang bersih sekali lagi. Dengan kesimpulan ini, keheningan dan ketenangan laut tumpang tindi dengan sorakan yang datang bergema dari dua kapal besar. Tidak diragukan lagi, semua perhatian saat ini difokuskan pada Mu Ye. Dia mengayunkan tubuhnya saat dia menghilang tanpa jejak. Seolah, olah dia telah menyatu ke ruang angkasa itu sendiri. Tang Wulin masih membintangi saat ia berdiri di permukaan es. Ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan pertarungan di tingkat setinggi itu dengan kedua matanya sendiri. Ini tidak hanya berdampak besar baginya, tetapi setiap anggota kelompok Akademi Shrek. Mereka akhirnya menyadari sejauh mana pertempuran yang akan terjadi pada tingkat ini ketika mereka mengalaminya sendiri. Meskipun kedua belah pihak tidak berbenturan, mereka terlibat dan mengeksplorasi kemampuan musuh sejak awal. Namun, binatang jiwa samudera tidak mengejar masalah ini lebih jauh dan mundur pada akhirnya, jelas bagi semua orang bahwa peristiwa itu terjadi dengan cara ini karena perbedaan besar dalam kekuatan mereka. Mereka terlalu kuat, i, kekuatan ini, itu terlalu kuat, kapan kita bisa memiliki kekuatan seperti itu? Di satu sisi, Tang Wulin terpaksa menjadi murid Muye, namun, baru sekarang dia memahami sejauh mana sebenarnya kekuatan sekte tubuh. Dia sekarang yakin bahwa Muye serius ketika dia mengatakan bodi sek pernah menjadi saingan dari Shrek Akademi. Muye dipenuhi dengan semacam kesepian saat dia membuat pernyataan itu. Meski begitu, jika dia sudah sangat kuat, akan seberapa kuatkah mereka yang ada di tempat suci Akademi Shrek? Tang Wulin dan teman, temannya kembali ke kapal besar dengan kaget. Orang-orang di sana menghitung dan memilah, milah yang hadir di kapal untuk mengkonfirmasi apakah ada cedera atau kematian akibat insiden sebelumnya. Tang Wulin memandang ke laut tanpa batas dan berpikir tentang kebangkitan jiwanya yang kedua. Kebanggaan yang awalnya ia rasakan ketika Blue Silver Grass,nya berubah menjadi Blue Silver Emperor sekarang berkurang, dan ia mengerti bahwa ia masih memiliki jalan panjang untuk melanjutkan. Dia masih harus berusaha sekuat tenaga untuk menjadi benar, benar kuat. Apakah jiwa bela dirimu berevolusi? Suara Gu Yue bergema dari sisinya. Tang Wulin tersentak dari pikirannya, dia berbalik dan melihat ke arah Gu Yue sebelum mengangguk dengan lembut. Gu Yue tersenyum. Selamat. Tang Wulin menjawab, Aku harus bekerja lebih keras sekarang. Aku akan berlatih penempaan aku nanti setelah penghitungan selesai. Aku bisa mulai memadukan tempat tidur spirit forging sekarang. Saat armor perang satu kata kami selesai, kita semua akan dapat bekerja sekuat tenaga menuju armor pertempuran dua kata kami. Petik 2 Mereka, Gu Yue juga berbalik untuk melihat ke arah laut. Tatapannya jauh, dan tidak ada cara untuk mengatakan apa yang ada di pikirannya. Jumlah kepala seluruh kapal segera berakhir, dan hanya sejumlah kecil anggotanya yang sedikit terluka dengan pembangkit tenaga listrik yang menjaga kapal. Semua orang hadir dan tidak ada anggota yang meninggal. Satu, satunya orang yang gagal mereka temukan adalah Koki yang menunjukkan kecakapan bela diri selama insiden sebelumnya. Tentu, Mu Ye tidak memasuki pertempuran sebelumnya dengan pandangannya yang biasa. Namun, Tang Wulin masih bisa mengetahui bahwa itu adalah dia. Tidak sulit bagi tetua Kai untuk mencarinya juga. Kapal, kapal besar mulai berlayar sekali lagi, dan cahaya perak berkilauan di kabin Mu Ye. Tak lama, tetua Kai muncul di kamarnya. Kai Yuir mendapatkan kembali tatapannya yang biasa dan pikun pada saat itu dan kehilangan kecantikan tak tertandingi yang dimilikinya sebelumnya. Kamu sekte master Mu Ye dari sekte tubuh, kan? Kai Yuir menyipitkan matanya saat dia memandang Mu Ye yang berdiri di depannya. Mu Ye tersenyum acuh tak acuh. Itu benar. Semua orang berada di level yang sama sehingga tidak ada banyak yang disembunyikan. Aku tidak akan pernah berharap sekte master Mu Ye akhirnya menyelesaikan armor pertempuran empat katanya, master di dunia. Mu Ye tertawa pelan, Bagaimana jika aku memberitahumu bahwa aku bukan master armor pertempuran empat kata? Apakah kamu percaya kepada aku? Kai Yuir tertegun sejenak sebelum dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya, Ini rahasia kamu, dan ini yang aku tidak ingin mengetahuinya. Namun, aku benar, benar ingin tahu mengapa sekte master Mu Ye mengikuti pasukan diplomatik kami ke arah bintang luo benua? Tatapan Mu Ye menjadi dingin, apakah itu urusanmu? Kai Yuir mengangkat alisnya, dia juga bukan orang yang pemarah. Pada saat itu, suasana di ruangan itu tiba, tiba berubah menjadi intens. Baiklah, jika kamu akan menjadi seperti itu, kita tidak banyak bicara tentang itu. Pergi dengan hati, hati, sekte master Mu Ye, tetua Kai berbicara dengan dingin, Sebuah cahaya perak menyala hanya sekali di matanya sebelum dia menghilang tanpa jejak. Mu Ye marah tapi tidak terganggu dengan tindakannya, Tidak ada pembangkit tenaga listrik lain di korps diplomatik kedua negara memiliki kemampuan untuk mengancam kehadirannya di sana. Tetua Kai mengerutkan kening ketika dia akhirnya kembali ke kamarnya, Dia pasti akan kehilangan kesabaran lebih awal jika orang lain menggantikannya, Bagaimana mungkin dia tidak khawatir ketika pembangkit tenaga listrik peringkat atas tiba, Tiba muncul di dalam jajaran awak kapal, Hek, dia bahkan tidak bisa menentukan apakah dia teman atau musuh. Meskipun bodi sek tidak lagi berhubungan buruk dengan srek akademi selama bertahun, Tahun, kedua belah pihak masih tidak bersahabat. Namun, sekte tubuh masih sekte tubuh meskipun jatuh dari kemuliaan sebelumnya, Master sekte tubuh sekte di masa lalu sekuat Master Pavilion Dewa Laut. Sebenarnya, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk Mu Ye. Dia masih tidak mampu membawa sekte master secara langsung dengan kemampuan tempurnya saat ini. Bahkan dalam jajaran Pavilion Dewa Laut, tidak akan banyak yang bisa menekan Mu Ye. Untuk fakta ini saja, dia berharap bahwa dia adalah teman, bukan musuh. Tetua Kai berjalan ke balkon dan ketika dia melambaikan tangan kanannya, bola perak muncul di telapak tangannya. Kemudian, cahaya perak berkilau berkedip ketika jari, jarinya bergerak berirama seperti sayap kupu, kupu yang beterbangan. Tak lama, sinar cahaya perak melambaikan pola rumit di udara. Dia kemudian perlahan, lahan menekan bola perak ke pola, menyebabkan cahaya perak berkedip, dan bola menghilang ke udara tipis di saat berikutnya. Tang Wulin telah keluar dari pengepungan dan menerobos ke peringkat ke-40, menghasilkan evolusi jiwa bela dirinya ke Kaisar Bluwe Silver. Lompatan kekuatannya tidak hanya terbukti dalam pertempuran, tetapi juga dalam upaya penempaan Tang Wulin ketika ia mencoba untuk menempa di ruang penempaan kapal. Dia bisa merasakan perubahan signifikan pada tubuhnya. Kesulitan seseorang harus bertahan untuk menempa roh secara langsung terkait dengan kekuatan jiwa dan basis kultivasi seseorang, terlepas dari keterampilan. Di masa lalu, Tang Wulin telah bergantung pada esensi darahnya untuk mengisi kembali kekuatan jiwanya agar berhasil menempa. Namun, sulit baginya untuk memiliki energi berlebih yang cukup untuk menyelesaikan penempaan sekering pada tingkat penempaan roh atau dengan tiga paduan. Jelas bahwa kali ini akan berbeda. Basis kultivasinya telah meningkat, menyebabkan esensi darah dan kekuatan jiwanya menyatu menjadi satu kesatuan, mengubah diri mereka menjadi energi yang tidak biasa. Energi itu berbentuk dua warna, putih dan emas. Keduanya dapat menyatu secara mandiri atau bersama, sama saat dia memindahkan energi. Ketika kedua energi itu menyatu, kekuatan jiwanya akan mengambil ke milau platinum dan memasok energi yang sangat besar ke Tang Wulin. Kekuatan jiwanya sangat murni dan tepat. Dengan esensi darahnya yang luar biasa, energi yang menyatu cukup kuat untuk memungkinkannya menempa terus-menerus untuk waktu yang lama. Kelelahan yang dia hadapi di masa lalu hanya itu, sesuatu dari masa lalu. Oke kita lanjut ke cerita berikutnya ya. Di sini Tang Wulin akan melakukan kegiatan kedua pelatihan khusus bersama Guru Muye. Ketika keduanya terpisah, dia bisa mentransfer kemampuannya sendiri. Misalnya, kekuatan jiwanya tidak bisa mengambil bagian dalam kemampuannya yang terkait dengan garis keturunan Raja Naga Emas, dia hanya bisa mentransfer dengan kekuatan esensi darah murni. Oleh karena itu, Tang Wulin tidak hanya melatih kemampuan penempaannya saat ia menempa. Dia juga merasakan perubahan di tubuhnya saat dia membiasakan diri dengan berbagai kemampuan yang dia peroleh ketika dia memperoleh empat cincin jiwa. Ini adalah hal terpenting baginya. Ketika senjata Tang, Tang Wulin menyeret tubuhnya yang lelah ke kabin. Satu, satunya yang dia inginkan setelah makan malam yang enak adalah tidur yang nyenyak. Ketika dia berbaring di tempat tidur, dia merasakan seluruh tubuhnya rileks dan tiba, tiba merasakan sensasi yang menarik. Dia telah berkultivasi dengan susah payah selama ini untuk terus meningkatkan dirinya. Dia selalu memikirkan kekurangannya saat dia memperhatikan orang lain yang lebih kuat dari dirinya sendiri ketika dia mengejar jejak teman-temannya. Sekarang setelah dia menjernihkan pikirannya, dia berhenti dan berbalik untuk melihat sesekali untuk menyadari bahwa kerja kerasnya tidak sia-sia. Dia telah progresif dengan cepat selama ini. Itu mirip dengan apa yang dia rasakan terhadap beberapa kenalan sebelumnya seperti Zhang Yangzi dan Wang Jinxi yang memotivasi dia untuk naik lebih cepat pada awalnya, mereka sekarang juga termotivasi untuk mengejar kemajuannya. Tanpa memperhatikan, dia hampir menjadi orang yang mampu memasuki pelataran dalam Akademi Shrek. Tidak hanya dia anggota Aula Pertempuran Jiwa Tang Sekte, dia juga seorang murid dari Sekte Master Sekte Tubuh. Betapa ajaibnya dunia ini, dia tiba, tiba merasakan gelombang kebahagiaan. Setiap orang memiliki definisi kebahagiaan yang berbeda. Bagi sebagian orang, kebahagiaan terasa puas. Bagi orang lain, kehidupan yang ringan dan menyenangkan berarti kebahagiaan. Namun, Tang Wulin secara bertahap menyadari bahwa kedua jenis kebahagiaan ini bukanlah yang ia cari melalui pertumbuhannya. Kebahagiaannya berasal dari kekuatannya, keinginannya yang terus-menerus akan kekuatan untuk kemajuan yang mantap menuju tujuan yang lebih tinggi dan arah lebih jauh. Dia masih bisa samar, samar mengingat kata, kata yang diucapkan ayahnya ketika dia masih muda. Kepuasan bisa membuat seseorang bahagia seumur hidup, tetapi ini saja adalah kebahagiaan yang biasa, biasa saja dan tidak ambisius. Hanya keserakahan yang tak terpuaskan yang dapat memotivasi seseorang, karena keserakahan akan memungkinkan seseorang untuk terus maju sementara kerja keras memungkinkan seseorang untuk terus meningkat. Sangat mungkin bahwa 99 persen dari bakat alami dihasilkan murni oleh keberuntungan. Namun, tanpa satu persentase kerja keras itu, semuanya akan menjadi sia-sia. Tang Wulin tidak pernah benar, benar memahami kata, kata ayahnya sampai sekarang dan menyukai keserakahan. Dia menyukai keserakahan untuk mengejar kekuasaan, bersama dengan rasa pencapaian yang telah mencengkeramnya berulang kali. Tujuan utamanya adalah laut bintang. Gedebuk. Tang Wulin hampir melompat dari tempat tidur dan secara naluriah melompat ke tanah dengan gedebuk lembut. Pintu balkon terbuka, dan Muye menatapnya dengan senyum palsu terpampang di wajahnya sementara tangannya disimpan di sakunya. Sepertinya bagiku kamu belum puas diri. Ini bagus. Muye mengangguk ke arah Tang Wulin. Tang Wulin tidak dapat membantu jatuh ke trens ketika dia melihat guru yang menghalangi grid bis pagi ini tepat di depannya. Dia bahkan merasakan rasa tidak percaya bahwa gurunya adalah makhluk yang sangat kuat. Guru, Tang Wulin memberi hormat pada Muye dengan hormat. Ini sulit, tapi aku akhirnya merasakan ketulusan padamu. Ayo pergi. Muye melambaikan tangannya ke Tang Wulin. Tang Wulin tertegun sejenak. Apa yang kita lakukan? Muye berseru, kami berlatih. Tang Wulin berbicara dengan heran, aku pikir itu sudah berakhir. Kebangkitan jiwa-jiwaku yang kedua selesai, bukan. Petik 2. Muye menjawab dengan jujur, sekarang, siapa yang memberitahumu itu sudah berakhir. Itu hanya tahap pertama dan juga tahap pelatihan yang paling mudah. Kamu akan memulai pelatihan tahap kedua. Mungkinkah kamu mencoba mengendur sekarang? Petik 2. Sudut mulut Tang Wulin sedikit bergerak. Hanya. Itu. Hanya. 49 hari penyiksaan di ambang kematian. Hanya. Petik 1. Guru, tidakkah kamu berpikir bahwa muridmu yang berharga layak istirahat yang baik sekali saja? Relaksasi yang memadai bagus untuk mengangkat diri selangkah lebih dekat, Tang Wulin menyatakan dengan tulus. Itu untuk orang biasa? Apakah kamu orang biasa? Kamu adalah monster kecil dari Akademi Shrek. Berhenti bicara omong kosong, pergi. Sosok Muye berkedip ketika dia mengucapkan kata, kata itu sebelum dia memegang Tang Wulin. Pada saat berikutnya, keduanya sudah berada di permukaan laut sekali lagi. Guru, dapatkah kamu tidak begitu kejam padaku? Tang Wulin meratap sedih. Jangan beri aku itu, akankah kamu berhasil jika aku tidak pernah kejam kepada kamu? Kakehmu pernah mengatakan kepada aku bahwa jika dia memperlakukan aku dengan lebih kejam selama tahun, tahun awal aku, aku mungkin bisa menjadi pembangkit tenaga listrik sejati. Wajah Tang Wulin dipenuhi dengan frustrasi. Rasanya seperti bermain sandiwara sebelum gurunya tidak berguna. Jika itu masalahnya, aku hanya akan bekerja lebih keras. Pada kenyataannya, dia tidak pernah berpikir untuk malas sama sekali. Yang mengejutkan, Muye tidak membawa Tang Wulin terlalu jauh dari kapal kali ini. 49 hari pertama kultivasi adalah tahap pertama. Terutama dimaksudkan untuk memeras potensi dari tubuh kamu dengan harapan bahwa kamu akan didorong untuk menyelesaikan kebangkitan kedua jiwa bela diri kamu dan menyesuaikan seluruh tubuh kamu. Sekarang ini selesai, kami akan melanjutkan dengan penyempurnaan eksternal. Kekuatan tubuh, bakat alami, dan esensi darah kamu sangat mengesankan. Itu sebabnya aku datang dengan ide bagus ini untuk memberi kamu sensasi yang benar, benar menyenangkan. Petik 2 Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Tang Wulin merasakan rambutnya berdiri setelah mendengar kata, kata Muye. Sensasi yang menyenangkan. Sensasi menyenangkan macam apa yang dia bicarakan. Petik 1 Tali yang terbuat dari beberapa bahan yang tidak diketahui melilit tangan Tang Wulin sementara ujung tali lainnya diikat ke ekor kapal besar samudera di kejauhan. Setelah itu, Tang Wulin berubah menjadi benda terseret di permukaan laut. Rasanya seperti kapal yang melaju dengan kecepatan seperti biasanya. Namun, perasaan itu benar, benar berbeda sekarang karena ia diseret dari belakang kapal. Tanpa lengannya untuk menyeimbangkan dirinya, itu benar, benar mustahil baginya untuk berdiri. Tang Wulin bahkan tidak bisa mengucapkan kata, kata keberatan. Pada saat ini, dia sudah diseret sampai dia tampak seperti sedang terbang di permukaan laut. Ubuhnya terus-menerus dicelupkan ke laut, bertabrakan dengan ombak besar sebelum dia tiba, tiba diseret keluar dan terbanting ke permukaan laut. Dia tampak tidak lebih dari bayangan hitam kecil yang naik dan turun ketika dilihat dari kejauhan. Lautan tidak memiliki alasan atau ritme. Dia melayang dan tenggelam ketika dia terus-menerus menyerang di lautan. Yang terburuk, Muye juga secara langsung menyegel kekuatan jiwa dan esensi darah Tang Wulin, membuatnya tidak mampu menggerakkan energi di tubuhnya untuk mendukung dirinya sendiri. Ini juga bentuk penempaan, laut sedang menempa tubuhmu? Eh, cer, tahap kedua, berapa lama itu akan bertahan? Suara Tang Wulin terdengar sebentar, sebentar bersamaan dengan suara ombak yang menghantam. Sampai kita tiba di benua bintang luo. Pada saat Tang Wulin kembali ke kamarnya satu jam kemudian, dia tampak seperti genangan lumpur. Muye memiliki kontrol yang sangat baik terhadap kondisi tubuhnya setelah semua sesi pelatihan ini. Dia selalu bisa mengakhiri pelatihan ketika dia tidak bisa mengambilnya lagi. Tang Wulin juga tidak pernah mengecewakannya. Setelah beberapa jam diseret di permukaan laut, tubuh Tang Wulin sekarang merah dan bengkak. Muye tidak segera menghapus segel pada esensi darah dan kekuatan jiwa Tang Wulin tetapi ia menggunakan ramuan khusus dari sekte tubuh pada seluruh tubuhnya sebelum ia melakukannya. Saat ia melakukan ini, ia juga memaksa Tang Wulin untuk mengolah kaki bersilang. Hari, hari pahit seperti itu baru saja dimulai. Tang Wulin menghabiskan hampir setiap hari dalam kesusahan dan penderitaan yang mendalam sampai dia diberi tahu bahwa dia telah tiba di benua bintang luo. Ketika hamparan hitam muncul di cakrawala di kejauhan, Tang Wulin hampir tergerak untuk menangis. Dia akhirnya hidup melalui hari, hari penderitaan. Orang, orang dari benua bintang luo juga bersorak serempak, karena ini adalah rumah bagi mereka. Pesisir bintang luo benua tampak sangat mirip dengan benua dou luo jika dilihat dari kejauhan. Bahkan gaya arsitektur dermaga di kejauhan juga sedikit berbeda dari dou luo benua. Semua upacara penyambutan yang agung dan sisanya hanyalah formalitas belaka bagi orang, orang dari Akademi Srek. Di sini, kedua kora diplomatik akhirnya berpisah setelah perjalanan yang begitu panjang. Korps diplomatik benua bintang luo langsung diberhentikan untuk liburan, sedangkan korps diplomatik benua dou luo baru saja memulai kunjungan mereka. Ini akan menjadi rencana perjalanan. Kami awalnya akan tiba di ibu kota Starluo Kontinen di Starluo Empire, Starluo City. Lalu, kami akan berpartisipasi dalam serangkaian kompetisi sparring. Target utama dari program pertukaran adalah tim perwakilan Royal Starluo Academy. Lalu, kita akan menuju ke bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. See you guys. Da-da-ba-bye.